Seorang nelayan terombang ambing di tengah laut usai perahunya terbalik dihantam gelombang tinggi di kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada minggu petang. Hampir satu jam terombang ambing di tengah laut korban akhirnya berhasil diselamatkan. Seorang nelayan bernama Andi, 47 tahun warga purus Kota Padang, terombang ambing usai perahu yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi di kawasan Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Minggu Petang. Perahu yang ditumpangin nelayan tersebut terbalik saat hendak kembali ke muara usai mencari ikan dan sempat terombang ambing hingga satu jam di lautan sejauh 500 meter dari bibir pantai. Karena karena tadi mendadak, angin putin beliung datang. Mereka mau pulang ke burus, ini adalah burus. Ada sekitar satu jam, satu jam-satu jam terombang di lautan karena ompak besar dan cuaca tidak mendukung. Korban sekarang dilarikan ke rumah sakit. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut berupaya melakukan pertolongan, hingga korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Masyarakat yang berada di sekitar pantai antusias dan ikut bergembira saat Andi berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka berbondong-bondong menyaksikan saat Andi dibawa dengan becak motor menuju rumah sakit. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!